Oke, halo, Assalamualaikum. Ketemu lagi nih sama Meong di AM Station. Yo! Oke, kita balik lagi nih di dalam rumah gitu guys ya. Karena di luar lagi panas banget gitu ya. Tapi di sini kita akan ngebahas yang lagi panas juga nih ya. Yang lagi rame nih diperbincangkan ya di Twitter, di Naver, ya di The Co juga ya. Oke, jadi ini adalah tentang dua orang pemain ya yang mengalami nasib yang sangat berbanding terbalik ya. Ada Li Dayo nih, middle blocker-nya dari Hyundai, dan juga Pak Enjin, middle blocker-nya dari Red Spark nih ya. Oke, jadi bagaimana nih nasib kedua pemain ini ya? Jangan lupa untuk di-subscribe dulu nih ya. Di-like, di-comment, di-nyalah loncengnya, dan langsung nih kita monitor. Oke, jadi presumur dari segala keramean ini itu berasal dari artikelnya MHN Sport ya. Yang baru aja muncul tadi pagi nih ya, dan langsung rame nih dibahas di berbagai sosial media gitu ya. Jadi ini adalah artikel yang berisi interview-nya dengan pelatih Hyundai nih ya, Coach Kang Songhyong ya. Yang saat itu lagi nonton tim Korea yang lagi bertanding di VNL ya, di series Fukuoka men di Jepang ya. Dan kalau kalian masih ingat juga nih, ada juga Coach Ko Hyejin ya. Kalau nggak salah itu di story-nya Jong Hooyong ya, yang juga ngasih kue selamat ulang tahun nih ke Bukilik ya. Jadi di saat itu juga, Ko Hyejin lagi nonton juga nih ya. Jadi kemungkinan dua orang ini ya, Kang Songhyong dan juga Ko Hyejin, lagi nomor bareng nih ya. Di Korea, di Korea, di Jepang nih, di series VNL Jepang gitu ya. Oke, dan disini memang catatnya ada beberapa poin penting nih hasil dari interview-nya dengan Coach Kang Songhyong ini ya. Yang pertama yaitu mengenai tanggal ya dari training tim masing-masing nih ya. Jadi untuk tim Hyundai itu baru akan mulai latihan nih, baru akan mulai training itu tanggal 9 Juli nanti. Jadi masih ada sekitar sisa beberapa hari lagi nih untuk pemain-pemain Hyundai yang masih liburan ya. Sebelum akhirnya nanti mereka akan kumpul ya di Suwon atau di pusat pelatihan Hyundai nih untuk start mulai latihan gitu ya. Sementara ada nih beberapa tim lain yang udah mulai duluan nih, yang udah mulai latihan ya. Kayak misalnya ada Peppers ya, ada IBK dan juga GS Caltech ya. Khususnya nih untuk Peppers dan juga GS Caltech nih. Karena mereka punya pelatih baru nih ya, jadi mungkin butuh waktu yang lebih lama lagi nih untuk menyesuaikan lagi ya kemistrinya, strateginya ya antara pelatih dan juga para pemain-pemainnya gitu ya. Sementara untuk respon kita masih belum tau guys ya, kapan nih mereka akan mulai kumpul-kumpul. Dan untuk latihan ya, sementara kita tau sendiri kalau Megawati ya, itu masih akan bermain di babak playoff ya. Atau babak Final Fournya di Proliga ya. Jadi kemungkinan mereka akan mulai kumpul lagi nih, akan mulai latihan itu di babak atau di babak di bulan Agustus awal ya. Karena juga memang sempat denger nih dari Sol ya. Sol ini sempat bilang kalau dia nih yang baru akan bergabung di Redspark di bulan Agustus awal gitu ya. Oke itu mengenai jadwal training timnya ya. Kemudian yang kedua nih mengenai kondisinya dari yang Hyojin ya. Yang sempat mengalami cedera leher nih, sekarang udah mulai membaik gitu ya. Kemudian mengenai kondisinya dari Jong Jiun ya, yang kemarin jadi timnas Korea ya, yang bermain di VNL. Dan menurut dari Coach Kang Song Hyong ini ya, timing attacknya dari Jong Jiun itu sedikit lebih cepat nih saat dia bermain di VNL ini ya. Daripada saat dia bermain di Liga ya. Jadi ini membutuhkan kinerja dari Kim Da-in ya, untuk lebih bisa nih menyesuaikan ya timing pasinya kepada Jong Jiun gitu ya. Oke itu nih untuk kabarnya dari Yang Hyojin dan juga Jong Jiun nih ya. Sementara Hyundai ini adalah satu-satunya tim ya di Liga Korea nih yang tetap menggunakan squad yang sama yang mereka gunakan di musim lalu ya. Sementara untuk tim-tim lainnya udah ada mulai perombakan nih, jual beli pemain ya. Sementara Hyundai ini masih tetap dengan komposisi yang sama gitu ya. Dan selain itu ya Coach Kang Song Hyong pun juga berpendapat nih mengenai rencana pembentukan Liga 2 di tim Korea ya. Jadi menurutnya untuk pembentukan Liga Divisi 2 dari Voli Korea itu belum terlalu dibutuhkan ya. Atau jangan terburu-buru dululah ya. Melainkan dengan cara menunjuk ya sekolah tertentu untuk fokus mempelajari bola voli. Jadi menurutnya lebih utama nih untuk mendirikan akademi dulu nih ya. Akademi pemain-pemain muda nih daripada mendirikan Liga 2-nya gitu ya. Dan selain itu ya Coach Kang Song Hyong juga ingin pergi nih untuk melihat langsung ya bagaimana nih latihannya tim-tim Liga 2-nya nih. Atau Divisi 2-nya dari Liga Jepang gitu ya. Karena dia ngerasa kalau sentuhan pemain-pemain Jepang itu sangat berbeda nih dengan sentuhannya pemain-pemain Korea ya. Jadi dia penasaran nih ya gimana nih tim-tim Jepang itu melatih pemain-pemain mudanya nih ya. Biar bisa menghasilkan pemain-pemain yang sangat berkualitas. Ya itu nih ya pendapatnya dari Coach Kang Song Hyong nih ya pelatihnya dari Hyundai. Oke dan selain dari poin-poin di atas ya ini ada satu poin lagi nih yang lagi rame ya diperbincangkan ya. Yaitu mengenai situasinya dari Lidah Yoni ya. Minder blockernya dari tim Hyundai nih guys ya. Jadi untuk situasinya dari Lidah Yoni setelah akhir musim kemarin ya dia nih udah bilang ke tim Hyundai. Kalau dia ingin pergi nih dari Hyundai ya dan untuk bermain di Liga Luar nih ya. Mungkin di Itali entah itu di Turki gitu guys ya. Dia udah membelkan tekad lah ya. Tim-tim apa namanya manajernya dari Lidah Yoni tuh udah mulai mengirimkan portofolionya. Atau CV lah mungkin guys ya. Ke tim-tim di Liga Luar mainnya kayak misalnya di Turki, di Itali gitu ya. Dan kemudian ada nih yang minat ya dari PR-nya atau CV-nya Lidah Yoni itu dari tim Divisi 1 nih Liga Turki ya. Dan tim Divisi 1 Liga Italia mainnya. Tapi setelah negosiasi gaji nih antara Lidah Yoni-nya dengan tim-tim luar ini ya. Itu tidak terjadi kesepakatan nih atau gagal negosiasinya ya. Kemungkinan lebih rendah nih dari gajinya di Hyundai gitu ya kan. Sementara di Hyundai dia dapet gaji yang gede gitu ya. Dan kemudian ya setelah negosiasinya gagal nih ya antara Lidah Yoni dengan tim-tim dari Divisi 1 Turki dan Itali ini ya. Tinggal tersisa nih tawaran dari tim-tim Liga 2-nya ya. Mungkin dari Itali atau dari Turki ya. Tapi disini nggak diambil nih oleh Lidah Yoni yang nggak tau nih kenapa men ya. Mungkin gengsi atau gimana gitu ya. Mungkin nggak tau nih ya. Jadi ini nggak diambil nih oleh Lidah Yoni ya. Dan dia memutuskan untuk tetap bertahan di tim Hyundai gitu ya. Tapi guys ya sementara situasi dari tim Hyundai-nya ini berbeda nih dengan harapannya dari Lidah Yoni ya. Jadi gimana ya jelasinya guys ya. Jadi ketika tim Hyundai ini denger ya kalau Lidah Yoni ini udah bertekad untuk bermain di luar negeri ya. Jadi tim dari Hyundai ini udah planning ya dengan kepergian dari Lidah Yoni ya. Jadi oh musim depan ini Lidah Yoni nggak lagi bermain di Hyundai gitu ya. Jadi udah mulai berplanning ya. Mulai dari salary cap-nya, pembaruan gaji para pemainnya gitu guys ya. Jadi udah tau nih kalau musim depan nggak lagi nih ngegaji Lidah Yoni ya. Tapi sementara negosiasinya Lidah Yoni dengan tim-tim tadi gagal ya dan memutuskan untuk bertahan di Hyundai. Sementara Hyundai udah punya planning kalau musim depan tidak lagi mengkontrol Lidah Yoni. Jadi ini cukup menyulitkan ya situasinya guys ya. Cukup membingungkan nih. Dan akhirnya ya keputusan dari tim Hyundai nih kepada Lidah Yoni ya. Yaitu jika Lidah Yoni ini masih mau tetap bermain di Hyundai ya. Jadi dia harus rela nih dipotong gajinya jadi sekitar 100 juta won ya. Ya mau nggak mau nih karena tim udah punya planning sebelumnya ya. Karena tim udah mengira kalau Lidah Yoni bakal pergi ya. Jadi udah mulai menyesuaikan lagi nih gaji-gaji para staff, gaji para pemain ya. Jadi mau nggak mau nih Lidah Yoni kalau masih tetap mau main di Hyundai ya gajinya dipotong ya. Jadi sekitar 100 juta won ya. Itu adalah gaji yang setara dengan pemain-pemain grade B ya. Sementara kita tahu nih kalau Lidah Yoni ini adalah pemain grade A plus lah kalau di Korea gitu bro. Jadi jangan mau gimana lagi gitu guys ya. Dan masalah gaji ini ya itu baru bisa terselesaikan kalau dia nih udah jadi pemain free agent nih. Atau free transfer nih yaitu di tahun depannya lagi guys ya di tahun 2025-2026 ya. Jadi kalau dia udah lepas dari Hyundai ya udah jadi free agent. Jadi kemungkinan nih ya banyak nih tim-tim lain yang bermindah lah untuk rekrut Lidah Yoni. Misalnya nih ke Pink Spider ya. Jadi dia akan dikontrak dengan statusnya lagi nih sebagai pemain grade A plus gitu ya. Jadi gajinya nih akan kembali lagi nih seperti semula gitu guys ya. Dan tapi ya guys ya kalau misalnya nih Lidah Yoni tetap memaksakan untuk pergi di musim ini ya di 2024-2025. Misalnya nih ke Pink Spider ya atau ke Red Spark atau kemanapun ya. Maka dia tidak akan mendapatkan bayaran kompensasi apapun nih dari tim Hyundai-nya. Ya karena tadi nih ya kalau Hyundai ini udah tidak lagi gimana ya trendasinya guys ya. Tidak lagi memikirkan Lidah Yoni untuk musim depan ya. Jadi tim Hyundai itu sudah tidak lagi spending money kepada Lidah Yoni-nya gitu ya. Mel bingung nih gimana cara jelasannya men ya. Ya seperti itulah ya. Kalian cerna sendiri lah. Oke jadi ini gesa situasinya dari Lidah Yoni ya. Yang melepaskan kesempatan emas untuk bermain di Liga Luar Negeri. Ini di Liga 1 loh ya. Di Turki atau di Itali ya. Tapi karena tadi nih negosiasi gajinya tidak berhasil ya. Kemungkinannya lebih kecil daripada gajinya di Korea. Jadi ya ngapain nih bermain di luar negeri tapi gajinya lebih kecil gitu ya. Dan juga tidak ada jaminan nih dia akan bermain secara penuh ya atau reguler nih di tim-tim luar negeri tersebut gitu guys ya. Oke jadi menurutku guys ya niatnya atau keputusannya nih dari Lidah Yoni ya untuk bermain di Liga Luar Negeri. Itu masih belum bulat bener ya. Masih kepikiran masalah gaji lah ya. Beda nih misalnya kayak misalnya Asnawi ya. Dia memutuskan untuk bermain di Liga Korea ya dengan gaji yang lebih kecil ya. Dengan tidak ada jaminan nih akan bermain secara reguler ya. Tapi disana dia bermain lebih baik ya. Belajar tentang hal-hal baru ya. Tentang training yang berbeda nih dengan culture training di Indonesia gitu guys ya. Jadi keputusan Asnawi kemarin untuk bermain di Liga Korea itu udah bener-bener bulat men ya. Tidak lagi nih kepikiran masalah gaji men ya. Tapi Lidah Yoni ini masih kepikiran masalah gaji gitu ya. Sementara timnya di Korea, tim Hyundai ini sudah berpikiran tidak akan mengkontrak Lidah Yoni lagi nih untuk musim depan ya. Jadi sudah tidak lagi nih spending money ke dia gitu bro. Jadi cukup ribet nih ya antara Lidah Yoni dan juga tim Hyundai-nya gitu bro ya. Sementara di sisi lain nih ada juga middle blockernya dari Redspark yaitu Park Eunjin ya. Sementara untuk Park Eunjin ya ini situasinya berbeda nih dengan Lidah Yoni ya. Jadi disini Park Eunjin ini memutuskan untuk tetap bertahan ya di tim Redspark ya. Walaupun ada nih ya tim-tim lain nih yang menawarkan gaji yang lebih tinggi nih daripada gajinya di Redspark ya. Tapi dia tetap bertahan di Redspark ya dan gajinya dinaikin nih oleh Redsparknya ya. Yang awalnya itu di 130 juta won menjadi 350 juta won men. Wow. Jadi untuk gajinya Park Eunjin ini naik sekitar 169,23% bro. Oke jadi itu adalah keputusannya dari Park Eunjin ya yang memilih untuk tetap bertahan nih di tim Redspark gitu bro ya. Oke jadi bagaimana nih kalau menurut kalian yang komen-komen di bawah nih. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax